Intro Pihak Harvey Moïs baru-baru ini mengungkapkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Ya, setelah Harvey Moïs ditetapkan menjadi tersangka ke-16 oleh kejagung dalam kasus megakorupsi timah yang merugikan negara senilai 271 triliun rupiah, Harvey Moïs ternyata masih menyangkal dan bertanya-tanya di manakah letak kesalahannya dalam kasus yang menjeratnya. Bahkan, kuasa hukum Harvey Moïs, Haris Arthur Hedar, sangat optimis bahwa kliennya tak terlibat dalam kasus megakorupsi senilai 271 triliun rupiah tersebut. Beberapa bantahan terkait kepemilikan jet pribadi hingga penyitaan smelter pun turut ditanggapi oleh pihak Harvey Moïs. Untuk mengetahui pernyataan dan sangkalan tersebut, maka inilah 5 bantahan pihak Harvey Moïs dan Sandra Dewi atas kasus korupsi 271 triliun rupiah, versi Cumi Top 5. Harvey Moïs yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Haris Arthur Hedar, menyampaikan bahwa dirinya merasa terkejut dan bertanya-tanya letak kesalahannya dalam kasus megakorupsi timah yang merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Harvey Moïs meyakini bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus yang kini membuatnya mendekam di penjara. Ya, meskipun Kejagung telah menetapkan Harvey Moïs sebagai tersangka ke-16 dengan beberapa barang bukti yang diduga kuat memiliki keterlibatan dalam kasus megakorupsi PT Timah, Harvey Moïs tampak masih menyangkal dan tak menerima bahwa dirinya bersalah. Lantas, seperti apa bantahan dari pihak Harvey Moïs? Apakah Harvey Moïs memiliki bukti bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus megakorupsi timah senilai 271 triliun rupiah tersebut? Beliau memang sedikit agak sok karena, apa ya, beliau gak pernah menyangka kalau akan dilibatkan, dikaitkan dengan kasus timah. Beliau sering katakan, salah saya di mana gitu loh. Beliau kan bekerja, beliau memang Pak Arpen ini kan memang pengusaha dari dulu. Kita serahkanlah ke penyidikan. Saya kira Kejaksanjo akan sangat cermat dalam melakukan penyidikan. Pastinya Kejaksanjo akan hati-hati lah, tidak akan mungkin mau asal melakukan sesuatu ternakan-ternakan juga yang di luar. Kita tunggu aja, sebabnya kita tunggu. Pastinya terganggu, sedikit terganggu. Kenapa? Pak Arpen selalu mengatakan dia gak terlibat. Dia gak terlibat. Pak Arpen selalu mengatakan dia gak ada terlibat. Sama sekali gak terlibat dalam kasus, tapi ya kita lihatlah ke depan nanti. Sampai saat ini, ya akhirnya kira-kira begitu. Kita tunggu penyidikan dulu. Setelah penyidikan, kita lihat, baru kita bisa ambil langkah hukum. Kita gak bisa ungkap sekarang langkah-langkah hukum apa yang akan kita lakukan. Tunggu setelah penyidikan, setelah dilimpahkan ke pengadilan, baru kita akan tempuh langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Jadi mas, kita kan harus, utamakan, kita harus kedepankan itu asas peraduga tak bersalah. Pak Arpen ini kan masih diduga. Masih diduga. Jadi kita gak bisa katakan beliau terlibat korupsi. Gak bisa. Beliau masih diduga. Nanti kita tunggu hasil persidangan. Apakah yang bersangkutan beliau terlibat atau tidak. Jadi kita gak bisa dong, mau mengetahkan, oh Pak Arpen ini korupsi gak boleh, itu fitnah itu. Selama persidangannya belum berlangsung, belum ada keputusan atau keputusan yang bersifat final, kita gak boleh menjustice seseorang melakukan satu perbuatan pidana. Kita tunggulah hasilnya, nanti kita lihat. Terkait kepemilikan jet pribadi milik Harvey Mois yang kini tengah diselidiki oleh pihak kejagum, siapa sangka jika baru-baru ini kuasa hukum Harvey Mois, Haris Arthur Hedar, membantah dan memberikan pernyataan bahwa jet pribadi tersebut bukanlah milik pribadi Harvey Mois, melainkan hanya sebuah sewaan. Pasalnya, sebelumnya, Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus sempat menyinggung soal kepemilikan jet pribadi milik Harvey Mois dan meminta kejagum untuk menelisik tindak tanduk dalam setiap penerbangan jet pribadi tersebut. Lantas, seperti apa pernyataan terkait jet pribadi Harvey Mois yang hanya sewaan tersebut? Dan seperti apa Iskandar Sitorus menyeroti pernyataan dari pihak Harvey Mois? Nggak ada tuh, jet pribadi tuh nggak ada. Saya kira kejagum udah tahu tuh, ya. Nggak ada, nggak ada itu barang sewaan tuh. Nggak ada, nggak ada jet pribadi. Kita mau menyampaikan pada aparat hukum kita yang namanya Mois. Jetnya dia ini kita temukan di parkir di Bandara Seletar dan beraktifitas di Bandara itu. Kita sampaikan, ini bagian dari kurun waktu korupsi itu, ada durasi waktu, dan cenderung diberikan sebagai hadiah untuk anaknya itu. Kita sebut, ini dioperasikan loh, sejak dibeli. Dioperasikannya di Bandara itu. Bandara tersebut, Bandara Seletar, itu kurang lebih luasnya 525 hektare dengan panjang landasan 2,7 km, lebar 1,2 km. Lantas, ada hal-hal baik di dalamnya adalah ketika kita bisa mendeteksi malah Siapa yang menggunakan penerbangan dengan jet ini bertransaksi apapun atau berkomunikasi apapun, atau melakukan apapun di dalam pesawat yang hanya terbang, lalu turun. Terbang lalu turun. Kisarannya 1,5 sampai 3 jam. Ini informasi ini sebaiknya kan ditelaah dengan cermat untuk menghilangkan peluang-peluang kerugian negara yang lebih besar atau sekaligus menambah peluang untuk mengembalikan kerugian negara itu. Mana tahu dari situ bisa kembali kerugian negara yang diasumsikan sekarang baru sekitar 300-an miliar, mereka cita bukan? Jetriwadi juga, Pak. Nah itu apa akan dipertimbangkan? Sampai saat ini teman-teman masih melakukan pendataan. Aset tracing. Tidak saja aset yang berupa bergerak dan tidak bergerak, bahkan aset dari luar negeri pun kita akan melakukan pendataan. Belum. Itu kalau proses penelitian kita, kalau memang terbukti bahwa MUBE itu bagian daripada tindak-tindak korupsi, ya pasti kita cita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milih orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Baru-baru ini, kejagung diketahui telah menyita lima smelter timah di Bangka Belitung, buntut dari kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP milik PT Timah TBK, priori tahun 2015 sampai 2022. Yang menarik dalam hal ini, kuasa hukum Harvey Muis, Haris Arthur Hedar, mengungkapkan bahwa penyitaan smelter tersebut hanyalah sementara, lantaran kejagung tidak melakukan penyegelan terhadap smelter yang disita tersebut. Jadi gini kan, smelter itu kan disita oleh Kejaksaan Agung. Karena diduga, ya, diduga itu juga bagian daripada tindak pidana. Setelah itu kan, itu kan hanya sifatnya kan cuma disita doang, tidak disegel loh. Kita harus bisa membedakan antara sitar dengan segel. Kalau di segel, anda nggak boleh masuk. Kalau di sitah, smelter itu boleh. Operasi lagi. Sekarang ini kan masih semua penyegelan. Kita positiflah dulu semua, ya. Kita lihatlah. Kita lihat. Kejaksaan juga bekerjakan profesional pastinya, ya. Kita lihatlah. Kita tunggu, supaya nggak ada perasaan ke-perasaan keburuk yang timbul nanti di masyarakat. Kalau untuk individual, kami melihat bahwa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini sudah cara cerdik. Cara cerdik, dia untuk menarik perhatian publik, mendapat dukungan publik bahwa mereka menghadapi persoalan yang sangat besar. Dan kami yakin bahwa pemikiran itu dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Kenapa mereka mengambil simpati publik? Karena mereka berhitung puluhan korporasi ini adalah orang-orang yang mempunyai mental rusak, mental seraka, mental buruk. Yang akan siap dengan cara apapun untuk melawan. Tapi setelah rakyat memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung, sejak minggu kemarin, dua minggu terakhir, kami yakin Kejaksaan Agung akan melakukan lompatan kuantum dari hanya sekedar kepada individual. Selama proses penyidikan, satu persatu, harta milik Harvey Muis dan Sandra Dewi pun mulai disita oleh Kejago. Namun, beredar kabar, bahwa Sandra Dewi sempat menyinggung kalau ia memiliki perjanjian peranikah terkait pisah harta dengan Harvey Muis. Yang artinya, dalam hal ini, Sandra Dewi tak ingin dikaitkan dengan kasus yang tengah menjerat suamika. Pisah harta memang ada. Jadi, sebelum Ibu Sandra dan Pak Harvey melangsungkan perkawinan, jadi keduanya membuat pisah harta di sekitar bulan Oktober 2016 dan beliau berdua menikah di November 2016. Semua masih dalam penyidikan. Kita serahkan ke penyidikan. Tapi yang jelas, tidak ada kaitan apa yang dimiliki oleh Ibu Sandra dengan Pak Harvey, tentunya akan saya gini, jadi penyidik pun akan dengan cermat akan bisa pastinya memisahkan mana yang memang didapat dari upaya dari Ibu Sandra dan mana yang memang didapat dari pemberian dari Pak Harvey. Tidak hanya soal penyitaan aset, kabar bahwa Sandra Dewi didepak oleh kejagung dari rumah mewah miliknya pun sempat ramai diperbincangkan publik. Namun, dalam kesempatan kali ini, kuasa hukum Harvey Mois, Haris Arthur Hedar, membantah hal tersebut dan mengungkapkan bahwa hal tersebut tak bisa semena-mana dilakukan oleh kejagung. Lantaran, Harvey Mois masih dengan catatan asas praduga tak bersalah. Lantas, seperti apa bantahan pihak Harvey Mois terkait pengusiran tersebut? Kejaksana Agung juga kan punya atur nerani. Penyidik itu kan semua punya atur nerani. Mereka kalau menyidik sesuatu kan pasti punya aturan juga, punya etika juga. Kita percayalah, kejaksana Agung itu dalam menyikapi sesuatu itu pasti proposional. Kita percaya itu. Jadi begini, kalau untuk pasal TPPU, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Sebagiannya masih kita pelajari dulu, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Iya, kan nggak boleh sebenarnya. Kita juga kan harus punya atur nerani lah. Melihat sesuatu itu nggak boleh langsung menfitnah-fitnah membuat orang. Kalau seandainya itu terjadi kembali kepada keluarga kalian semua kan? Ya nggak? Nggak. Fitnah itu nggak ada. Sudahlah, fakta aja lah ya. Kita gini, berita juga ini kan harus datang teman-teman wartani harus beritakan yang positif-positif lah. Kalau kita beritakan selalu hal-hal yang negatif, akhirnya kan masyarakat juga menilainya negatif. Tapi kalau hal-hal yang positif, pasti positif juga. Dalam suatu kasus tindak pidana, kita selalu harus kedepankan asas perduga tanpa salah. Jadi jangan kita langsung mengatakan, oh sesuatu, seseorang itu sebelum diputus, berkokotan hukum, tetap kita terus mengatakan, oh terlibat korupsi, nggak boleh dong. Tunggulah kita lihat hasil pengadilan nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih telah menonton!